Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat, selalu tetap semangat, mendapat berkat, dan tentunya memperoleh keberuntungan dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Eyang Mustahil Eyang Mustahil Jadi, ada tuh, kawan saya, kawan saya, kawan seperjalanan saya, itu dia tuh memiliki jiwa yang unik. Jiwa yang unik. Saya tidak tahu apakah dia seorang yang, tetapi dia tuh memang memiliki sesuatu yang ajaib, yang aneh begitu. Ketika ada dia, itu membawa keberuntungan, membawa keberuntungan. Dan dia tuh selalu ingin mewujudkan sesuatu yang aneh, yang mustahil menurut orang. Dia selalu ingin mewujudkannya. Sehingga dia tuh menamakan dirinya Eyang Mustahil. Apakah dalam masalah penarikan, atau dalam masalah yang lain, itu begitu. Dan hubungannya, jadi setiap apa yang dia berikan, itu menjadi syarat. Ini mungkin Anda juga pernah menemukan teman seperti begini ya. Tetapi Anda tidak sadar. Apa yang diberikannya, seperti dia memberikan misalnya batu ali ini, batu ali. Dia memberikan batu ali. Itu menjadi isyarat kita untuk ke depannya tuh begini. Itu beberapa kali saya alami. Dan apa yang dia berikan, itu akan dicari. Apa yang dia usulkan, itu akan dicari itu. Seperti dia pernah mengambil tuh sambar lilin. Sambar lilin di sebuah pohon. Ini binatang apa katanya. Yuk binatang naun yuk. Kasihin ke saya tuh. Ternyata, wah ini sambar lilin. Sambar lilin tidak menyangka itu dekat dengan tempat saya di pantai. Dan memang setelah itu, saya sering mengambil sambar lilin di situ. Binatang sambar lilin tuh, binatang sambar lilin tuh buat pengasihan. Dan dia dengan mudah saja mengetahui. Padahal dia tuh tertutup. Si binatang itu tertutup oleh apa tuh? Seperti kayak kepongkong. Ketutup gitu. Tapi dia cabut aja. Ada binatang. Dan dia mungkin Ya memang hidupnya sudah begitu. Perjalanan. Hidupnya perjalanan. Perjalanannya sudah begitu. Dan saya menyaksikan dia tuh Pandai menaklukkan ya. Menaklukkan hati itu pandai. Hanya saja yang saya Jadi pertanyaan tuh Apakah dia sadar sebagai dirinya atau tidak? Begitu. Saya tidak menyebutkan nama ya. Saya cuma hanya bercerita saja. Bahwa ada sebagian dari teman saya yang memang baik hati dan bijaksana. Umurnya jauh. Tua dia dari saya jauh. Ketika dia misalnya tidak bisa mengusahakan saya dengan Harta benda. Dia mengusahakan saya dengan sebuah ide. Dengan sebuah gagasan. Tanpa banyak bicara. Tanpa banyak bicara. Dan dia tahu ketika orang membutuhkan saya. Misalnya dia tahu. Dia tuh seperti berkomunikasinya tuh dengan hati. Orang lain dengan HP dia dengan hati. Seolah-olah orang lain pakai WA tuh. Atau nelfon. Dia sudah menangkap sinyal dengan hatinya tuh. Dan ketika dibicarakan. Dia suka muncul biasanya. Suka muncul. Ketika dibicarakan tuh. Misalnya ada dua orang nih yang membicarakan dia. Dia muncul nantinya. Dan memang bukan saya saja yang mengagumi dia tuh. Memang yang lain juga mengagumi dia. Beberapa. Beberapa kawan lah. Yang hampir sebabat dengan dia. Sepantar dengan dia tuh. Memang mengagumi dia. Dari tubuhnya dia tuh penuh misteri. Tubuhnya tuh kecil. Dengan jari-jari lancip. Memang penuh misteri. Tinggi. Dan dia seorang yang baik. Dan banyak memberikan saya ilmu. Pengetahuan. Dan lain sebagainya. Yang saya tidak menyadarinya. Yang saya tidak menyadarinya. Bahkan. Seolah-olah dia memiliki kunci. Memiliki kunci. Dia tahu langkah saya. Dia tahu. Keinginan. Dia sangat mengerti. Makanya ketika dia tuh. Minta barang ke seseorang. Dia biasa minta. Tetapi. Ketika dia pingin saja. Tidak berlebihan. Kalau dia mau meminta lebih. Itu bisa. Tetapi dia tidak. Meminta sesuatu. Atau dia menukar barang. Ditukar saja dengan barang. Itu orang tuh. Memberikan saja kepada dia. Tetapi dia tidak mau menempatkannya. Tidak. Dia tidak meminta lebih. Dia hanya. Misalnya ingin ini. Ya ini saja. Diminta ini. Nah nanti. Ke orang itu. Akan tergantikan lebih. Begitu. Uniknya tuh dia tuh. Bahkan kalau dia menukar. Misalkan. Dia punya barang ini. Saya punya barang ini. Dia ingin tukar. Seolah-olah kita tuh. Tidak bisa menolak. Dan dia. Dan saya memberikannya. Dia memberikan ini. Nah nanti ini bakal laku nih. Ini bakal laku. Dan dia membaca kehidupan tuh. Dengan sebuah tanda. Memang dia. Membaca kehidupan tuh. Dengan sebuah tanda. Dengan makna lain. Dibalik. Dibalik. Benda. Dibalik peristiwa. Ada apa. Dibalik peristiwa. Dibalik peristiwa. Dia membacanya begitu. Cara membacanya. Kenapa saya bilang. Yang mustahil. Karena. Dia sendiri justru. Dan saya banyak mendapat. Inspirasi dari. Dari dia. Jadi dia sendiri. Bilang. Begitu. Apa mungkin. Disadari atau tidak. Dan semoga saja. Dia mendapat. Berkat. Dimanapun dia berada. Begitu. Untuk teman saya. Yang. Sudah lama. Tidak bertemu ya. Sudah lama. Dia tidak. Tidak punya kendaraan. Dia biasa saja. Berjalan. Begitu. Jalannya. Cepat. Dia mengajarkan. Banyaklah. Sesuatu. Sesuatu. Ilmu isyarat. Yang lain sebagainya. Banyak. Tapi secara tidak langsung. Dan saya baru menyadarinya sekarang. Begitu ya. Semoga Anda semua sehat selalu. Dan mendapat berkat. Dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih.